Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama Dalam Ada Apa Gerangan Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga riski yang cukup Episode Ada Apa Gerangan kali ini, saya akan melanjutkan cerita pendakian horor Bang Ube di Gunung Raung Sebelum kita mulai ceritanya, mari terlebih dahulu kita berdoa Agar tidak ada gangguan selama mendengarkan ataupun setelahnya Oke yang sudah menunggu kelanjutannya, mari kita simak cerita lengkapnya Salam Rimba, Salam Lestari atau apalah itu sebutan salam hutan Oh iya, salam mesin kanan Masih mual abis denger cerita kemarin Atau biasa aja Atau malah garing Haha Seperti biasa, gue selalu baca komen-komen di video yang lalu dan sekarang saatnya gue jawab Yang pertama, Q&A Facecam Kenapa tidak? Tapi tunggu gue selesaikan cerita di channel ini sampai tuntas ya Yang kedua, yang kemarin kurang serembang Gini, tulisan aslinya banyak yang disensor bro sama tim AAGC Tapi gak apa-apa sih, demi kenyamanan kalian Mungkin terlalu vulgar Atau tim ikut mual-mual Haha Terserahlah, silahkan Yang ketiga Cerita bertele-tele Kalau bisa tips dihilangkan Ehm Gue akhirnya sadar Mayoritas pendengar bukan pendaki Padahal cerita ini tentang pendakian Tapi gak apa-apa sih Asal kalian senang Kalau gue cerita langsung ke intinya Gue jamin Kalian pada bingung Yang akhirnya timbul kesan gantung Inilah golongan Mia Khalifah Tapi kalau gue urut kejadian demi kejadian berdasarkan fakta Pastinya kalian akan masuk ke alur cerita dengan smooth dan selamat Kalian golongan Mia B Hahaha Tips pendakian merupakan tanggung jawab moral gue Mengingat Pasca film 5 cm Banyak bocil naik gunung berdasarkan tekad Tanpa pengetahuan yang cukup Ya yang penting keren gitulah Oke stop Jangan lagi ada pendaki konyol yang kehilangan nyawa demi Instagram Yang keempat Channel ini dikontrak berapa sama gue? Hahaha Bro sis Banyak channel horror gede yang izin share ulang Gue bukan cari famous Apalagi cuan Kalau cerita-cerita pengalaman gue ini gue lempar ke channel-channel besar Mungkin bisa trending Mungkin ya Tapi bukan itu yang gue cari Gue butuh narrator yang bisa merepresentasikan pengalaman-pengalaman gue Dan Pilihan gue jatuh ke Berutama Good job brother Yang kelima Terakhir nih Gue gak suka horror yang ada romance-nya Maunya full horror Yang gue ceritain Tentang pendakian gue Dimana gunung itu gak cuman serem Tapi ada keindahan Di balik itu semua Gue kasih bayi rawa tantra Kalian muang Gue cerita Dian Kalian baper Atau mending Kalian yang cerita Gue yang dengerin Haha Gue sadar Pengalaman gue mungkin gak bisa menyenangkan semua orang ketika gue ceritain Tapi paling gak Ini menyenangkan buat gue Oke selesai Kembali ke konten Raung 2007 Cerita ini kelanjutan cerita gue di raung kemarin Mungkin gue ceritain sedikit dulu ya Setelah bangun dari mimpi Pagi itu di pondok angin gunung raung Setelah merenung liar dan menikmati sunrise Gue bersiap-siap turun Dan singkatnya jam 1 siang Gue udah berada di base camp sumber waringin Lalu gue menginap satu malam di base camp Menjelang malam Gue nongkrong di luar base camp Sambil menikmati suara binatang nocturnal Dan mengobrol seru dengan orang-orang yang gue kenal Mereka adalah tukang ojek setempat Ada Pak Habibi Warno Dan lain-lain Esok paginya gue turun dan berangkat menuju gunung selanjutnya Yaitu Arjuno Singkatnya jam 12-an siang Gue udah sampai malang Lalu ada panggilan masuk dari Martin Yang ternyata dia sedang bersama Donnie sama Reza Mereka berencana mendaki raung Dengan target puncak sejati via sumber waringin Posisi mereka saat ini masih di Cirebon Usai turun mendaki Ciremai Lalu mereka pun mengajak gue buat ke raung Dan tentu aja gue terima ajakan mereka Padahal kan gue baru turun dari situ Yaudah lah ya Tapi gue minta dijemput di Madiun Karena memang Martin waktu itu membawa mobil hardtop milik omnya Dan gue mau tarokin arok di rumah nenek gue Biar kalian gak bingung tentang kami Mungkin gue ceritain dulu bagaimana tim kami terbentuk Dan bagaimana tentang anggota kami Dan sebenernya dari awal kemarin memang cerita ini yang mau gue suguhkan kepada kalian Mungkin lebih pas jika Bro Martin selaku Pak Ketu yang menyampaikan Kepada Bro Martin, gue persilahkan mendalang ya Halo semua Apa kabar kalian para homo sapiens berteknologi android? Disini gue Martin selaku kepala suku dari tiga pendaki gak berotak Langsung aja ke cerita ya Kita sedikit flashback dulu Waktu itu kita berempat gagal buat seleksi keanggotaan Wanadri Jadi cerita ini gue gak mewakili organisasi tadi ya Setelah gagal seleksi, kita deal ke Argo Puro Singkatnya, sampailah kami di baderan Rencana memang via baderan Karena request dari si kambing Reza yang katanya dulu ketemu Dewi Rengganis Di dermaga kecil Danau Taman Hidup Kata Reza sih cantik, mirip DJ Una Hah Ya kali Zah, lo mau dugeng Tapi kata si Doni, mirip Maria Ozawa Aduh, ya kali Don, lo mau enak-enak sendap di gunung Kalau si kodok saklek UB belum pernah ketemu Mungkin si Dewi cari yang masa depannya suram kali ya Sorry kalau bahasa gue begini Mungkin karena nyokap gue dulu ngidamnya mau lihat meteor Nabrak Monas Eh gak kesampean kali ya Sorry juga loh, Bu Dewi Gak ada maksud apa-apa Kita kan pernah ketemu dulu di puncak Jadi situ tau lah bacot aneh Niat kami ke Argo Puro kali ini Sebenarnya dalam rangka perekrutan dan pengukuhan anggota tim kami Dengan persyaratan sebagai berikut Yang pertama Solo Argo Puro dan ambil barang milik anggota lainnya Yang ditinggal di puncak Sebagai bukti mencapai puncak Yang kedua Syaratnya Navigasi dan survival Argo Puro Dibuktikan dengan membawa bekal hanya untuk 3 hari perjalanan Padahal Kalian tau kan Berapa lama untuk mencapai puncak Argo Puro? Udah itu aja kok Gak aneh-aneh Yang kudu tes fisik, mental, dan pendidikan survival navigasi Terus Ada yang minat join? Oke setelah briefing semalaman Diputusin si UB yang bakal jalan duluan Trek Argo Puro baderan normalnya 4-5 hari Itu pun naik doang Berangkatlah si UB sendirian dengan perlengkapan parang Flyseed Kompor parafin Kompas Peta Sama P3K Dan buat bekal Cuman mie instan 4 bungkus Air 3 botol Beras seperempat liter Garam Gula merah Sama kopi Jam 4 pagi UB udah berangkat Gak pake pamit Dasar saklek Sebenernya jenuh juga sih Nunggu berhari-hari di base camp Jadi kita bertiga sempet ke Malang buat karaoke seharian Hahaha Empat hari kemudian Jam 7 malam Sampailah si UB di base camp Gokil nih anak Cepet banget Kami pun bertanya kehiranan Eh Lo sampe puncak kagak be Cepet bener Reza bertanya heran Lalu si UB pun bercerita Kalo kemarin berangkat Jam 4 pagi Digas terus sampe di kasur Jam 8 malam Lalu besok paginya Dia buka peta Langsung potong jalur ke timur Lewat punggungan bukit Yang ada di sebelah timur Melewati hutan dengan vegetasi rapat Yang katanya Masih banyak binatang liarnya Sempet juga bikin jebakan buat sarapan katanya Lalu jam 9 malam Sampai puncak Lanjut bikin bifak Jam 8 pagi turun Terus masuk hutan Ngecek jebakan semalam Lanjut sarapan tikus gunung bakar bumbu garam Sampai pos mata air 2 sekitar jam 10 malam Nginep lagi semalam Bangun subuh Ngecek jebakan Dapet kancil Dilepas lagi Jebakan kedua dapet macan akar Dilepas lagi Jebakan terakhir Dapet ayam hutan Tadinya sih mau dilepas Tapi dibakar juga sama dia Laper kali ya Jam 7 malam Sampai base camp Memang kalau urusan navigasi sama survival UB jagonya Gak diragukan lagi Biarpun kita semua juga biasa Tapi si kodok kayak satu level di atas gitu Gunung udah kayak rumah dia sendiri Selanjutnya Doni Hampir mirip sama UB Cukup 4 hari naik turun Lawang ikutin jalur yang dibikin UB Sampai base camp jam 10 malam Sambil senyum-senyum Bawa shellnya UB Yang ditinggal di puncak Yang ketiga Giliran Reza berangkat Dan lagi-lagi Sama seperti Dua cucu Adam tadi Tapi yang ini lebih cepet Karena memang Stamina Reza Paling oke sih Masuk base camp Sambil bawa gelang Si Doni Dan terakhir Giliran gua Berangkatlah Gua dari base camp Jam 6 pagi Langsung gaspol Kejar si kasur Atau minimal mata air 2 Jam 5 sore Gua sampai mata air 2 Istirahat sebentar Sambil lihat-lihat keadaan Eh Namun jebakan si Reza Yang isinya tupai Gak pake lama Gua olah jadi tupai bakar Tapi gua bungkus Buat makan di atas Gua lanjut jalan lagi Sampai si kasur Jam 3an Ketemulah Empat ekor pendaki Asal kediri Mereka lagi nge-camp Di savana Gua ngobrol sebentar Gabung sama mereka Sambil ngangetin Tupai bakar tadi Buat isi perut Setelah istirahat Satu jam Gua lanjut jalan lagi Buka peta Dan menyesuaikan Koordinat dari UB Lalu gua Ambil jalur kanan Memasuki hutan Dengan tanjakan terjal Sesuai tanda-tanda Yang UB tinggalin 10 menit gua menanjak Di dalam hutan Tercium aroma bunga melati Yang sangat kuat Gua cuekin aja Dan Lanjut jalan Tiba-tiba Punda kanan gua Ada yang menepuk Dari belakang Spontan gua menoleh Tapi gak ada siapa-siapa Dengan cueknya Gua lanjut jalan lagi Sampai di ujung tanjakan Senter gua arahin ke depan Sambil lihat-lihat Tanda tebasan Yang dibuat UB Dan Terlihat Dua pohon besar Di kiri dan kanan jalur Kayaknya gua nyasar dah Makin rapat nih jalur Gak ada tanda-tanda tebasan Gerutu gua Eh ternyata Ada suara cewek Dengan nada lembut Menyahut Iya mas Salah jalur Temen mas tadi UB Doni sama Reza Gak lewat sini Ucap perempuan itu Gua cari-cari Asal suaranya Gak ketemu Dan Gua tau Kalau pemilik suara itu Si Dewi Rengganis Dewi Rengganis kah? Dimana? Tanya gua bergumam sendiri Disini Martin Wanita itu Menyahut lembut Dan Gua menolah Ke bawah tanjakan Yang tadi gua lewatin Tampak sosok tersebut Tersenyum ke arah gua Dengan busana Dan Wawangian Khas dirinya Lalu gua pun Segera turun Mendekatinya Begitu gua sampai Tiba-tiba Si Dewi menghilang Dan Hanya terdengar Suaranya Lewat sini Kamu hati-hati Di wilayah sini Tadi Kamu hampir Memasuki wilayah siluman Ikuti jelur yang dibuat temanmu Dengan seksama dan Berhentilah ketika kamu ragu Tapi suara itu selalu terdengar Setiap kali gua break Jam 10 pagi Sampailah gua di puncak Seperti biasa Gua bikin kopi Buat teman menikmati Selat Sunda Dan Gunung Agung Gua duduk Sandaran pohon Cantigi waktu itu Sambil berpikir Dan berkata Dalam hati Rada-rada Menyesal Karena melakukan Hal-hal bodoh Seperti itu Sama anak-anak Kalau Sampai ada Apa-apa Gimana Kalau ketemu Jasadnya Kalau enggak Tiba-tiba Terdengar Dewi berkata Lain kali Boknya dipikir-pikir lagi Kamu jaga Adik-adikmu Mereka Orang-orang Yang bisa Kamu percaya Enggak ada Satupun di hati Mereka Meragukan Keputusanmu Ternyata Memang benar Sang Dewi Rengganis Sedang duduk Di samping gua Badannya Menyender Di pohon Sama dengan gua Kakinya Diselonjurkan Lurus ke depan Dengan santai Masih lengkap Dengan kain jari Dan busana khasnya Dia tampak Santai Tetapi tetap Memancarkan Kecantikan alami Tanpa make up Seperti Homo sapien Modern masa kini Terlihat Anggun Dan elegan Tetapi Terasa akrab Andai dia orang beneran Udah gua gotong Ke KUA Segeralah turun Sebentar lagi Hujan Berhati-hatilah Dalam perjalanan turun Ucap Sang Dewi Memberi peringatan Yang saat itu Juga gua iakan Karena memang Gua gak mau Kehujanan Di perjalanan Rasanya Gak enak bro Sumpah Gua turun Masih melalui Jaluri yang sama Ketika gua naik Dan benar saja Baru setengah jam Berjalan memasuki hutan Menuruni Tanjakan terjal Hujan Mengguyur Sangat deras Disertai petir Menggelegar Sebelum hujan Makin deras Gua ambil Keputusan Buat berhenti Lalu Mencari lokasi Yang aman Untuk Mendirikan Bifak Dadakan 5 menit Gua mencari lokasi Yang tepat Hingga Akhirnya Gua menemukan Cekungan batu Sekitar 2 meter Di bawah Punggungan bukit Gua menuruni Punggungan bukit Dengan hati-hati Karena memang curam Licin Dan Jurang yang dalam Dimana Gua yakin Kalau jatuh Kesitu Tim SAR pun Kayaknya gak bakal Mau ambil resiko Buat mengambil Jasad gua Tapi mau gimana lagi Cuman dua pilihan Buat gua Pertama Mati tersapu Dan diterjang Badai Yang kedua Memasuki Cerukan bebatuan Sedalam 3 meter Yang Dimana gua Harus ekstra Berhati-hati Untuk menuju Lokasi tersebut Dengan resiko Salah langkah Sama dengan Mendarat Di dasar jurang Yang artinya Mati Tanpa jasad Pilihan kedua Adalah yang Paling logis Karena waktu itu Gak ada cat mantel Jadi flysheet Gua pake Buat tali Untuk menahan Dan pegangan Gua menuruni Cekungan tersebut Sampailah gua Di cekungan Batu tersebut Dan gua Cek keadaan Di dalamnya Takut Kalau-kalau Ini ternyata Sarang binatang liar Ternyata Lumayan luas Dengan ukuran 1,5 meter Dan kedalamannya 2,5 meter Setinggi 1 meter Ya Semacam gua Mini lah Dan pastinya aman Gua segera masuk ke gua Dan mulai menyalakan parafin Buat penghangat Ya walaupun durasi pembakaran Hanya 15 menit perpis Lumayan lah Kondisi gua waktu itu setengah basah Tapi stamina dalam kondisi prima Jadi gak terlalu masalah Gua meringkuk di dalam cekungan Sambil berharap Cuaca segera normal Dan mulai berpikir caranya Nanti gua naik lagi Ke jalur punggungan bukit Samar-samar Terdengar tetesan air Yang berarti Ada remesan air hujan Yang masuk Duh kacau Kalo sampe gak kuat remesan air Bisa longsor ini Ke kubur hidup-hidup gua Gua pun bergeser Kedekat mulut cekungan Dan Akhirnya gua tertidur Jam 3 sore Gua kebangun Dengan cuaca cerah Mulailah gua melipir Menggapai flysheet Yang gua pake Buat tali turun Gua tadi pagi Semua aman Melewati punggungan bukit Mulailah gua masuk hutan Mulai cek perlengkapan Dan stok logistik Tersisa garam Gula Kopi Mie 2 bungkus Dan air 2 botol Bisalah buat 2 hari Menjelang maghrib Gua menyusuri hutan Sebenernya Hutan ini gak panjang-panjang banget 2 jam kalo naik Mungkin kalo turun Bisa 1 jam Malah dengan stamina gua yang sekarang Mungkin bisa setengah jam Tapi gua tetep harus waspada Setelah jalur hutan terlewati Berganti dengan savana Dan Sampai Cikasur Jam 7 malam Lalu gua menginap semalam Dengan bifak seadanya Asal bisa terlindung dari angin Dan menghangatkan badan Jam 4 pagi Mulai lagi perjalanan Dengan target mata air 2 Disini gua bertemu Ube, Doni, sama Reza Ternyata mereka menyusul Karena khawatir Kemarin pagi terlihat badai di atas Dan juga Mereka bertemu kelompok pendaki Yang berjumlah sekitar 20 ekor Yang akhirnya gua tau Mereka bukan pendaki beneran Karena setelah itu Gua crosscheck di base camp Gak ada pendaki Berjumlah besar hari itu Realita yang sebenarnya Gak semua setan pendaki itu Menyerupai pendaki Yang sudah meninggal di gunung Lucunya Ube sama yang lain Dari mata air 1 Jalan bareng sama mereka Dan selesailah Perekrutan anggota kami Waktu itu Oh iya Nama Paranoid Kepanjangan dari Penikmat Alam Raya Paranoid Tercetus dari mulut Doni Karena memang Kami semua punya ketakutan Masing-masing Ketika mendaki gunung Wilis Kenapa? Karena gak ada sosok sejenis kunti Dan selevelnya disana Disana itu Cuman ada siluman Ube orangnya saklek Keras kepala Kelakuan mirip bulang Tapi gak tau kenapa Semenjak pacaran sama Dian Dia jadi kebawah feminim Jadi gak seagresif dulu Tapi bagus lah bro Ada yang ngerem lo Terlalu saklek juga bakal Mempercepat kematian lo Kalau Doni Orangnya periang Orang yang bisa Menertawakan diri sendiri Dan kehidupannya Tapi baperan Dan Gak banyak loh Orang yang bisa Menertawakan kehidupan Kalau Reza Dia smart Sedikit omong Tapi sekali ngomong pedes Nyelekit Tapi itu sama orang Yang belum kenal Kalau udah kenal Nih orang kocak gak ketulungan Setiap apa yang dia omongin Tersirat Oh iya Nih bocah otaku Dengan komik favoritnya One Piece Cerita dikit nih Dia pernah hampir Dicerai istrinya Gara-gara duit THR Dipakai buat beli figure Tokoh One Piece Niko Robin Atau siapa gitu Kalau gue Tanya aja UB Gak lucu aja Gak lucu aja Menceritakan diri sendiri Mendaki gunung Buat kami itu Seperti kalian Dari rumah Pergi ke mall Gak ada yang perlu Ditakutin Karena memang Tersirat dan Tersurat bahwa Bumi diciptakan Untuk manusia Jadi kami hanya Perlu bersyukur Dan menikmatinya Sekian perkenalan Tim gue Lanjut ke Raung 2007 Cerita selanjutnya Bakal dilanjutin Kembali oleh Bro UB Oke seperti itulah Cerita terbentuknya Tim gue Kembali ke cerita gue Lanjutan dari Penggalan cerita Di opening tadi Singkatnya Anak-anak Jemput gue Di Madiun Lanjut menuju Kantor pengelolaan Taman Nasional Setempat Dan bertemu Dengan Pak Sutarji Dilanjutkan Briefing singkat Untuk mencari Informasi tentang Lereng-lereng Dan Medan asli Gunung Raung Sampailah kami Disumber Waringin Mulai cek Dan recek Perlengkapan Karena pendakian Kali ini Agak berbeda Bukan pendakian Yang cuman Mengandalkan Fisik dan mental Buat berjalan Berjam-jam Tapi dibutuhkan Juga skill Climbing Dan mountain ring Ken mantel Piton Karabiner Figure edge stopper Tali prusik Dan Webbing Oh iya Rock X juga Setelah semua Sudah siap Berangkaplah kami Mulai pendakian Gak ada halangan Berarti Selain kabut Yang kadang Menebal Singkatnya Sampailah di pos Terakhir Pada jam 10 malam Dan kami Membuka tenda Untuk menginap Malam itu Gue bercerita Tentang mimpi gue Beberapa hari yang lalu Tepat Di pos Kami menginap Malam ini Tau gak Reaksi mereka Cuma datar Malah gue Dibilang apes lah Dibilang anak terkutuk lah Anak angkat jin lah Dan lain-lain Kayaknya puas sekali Mereka menertawakan gue Pagi hari Jam Setengah delapan Setelah sarapan Dan Repacking Tibalah waktu Yang dinantikan Briefing singkat Dimulai gelar peta Dan mempersiapkan Peralatan Masing-masing Dari kami Menggunakan Headness Terbuat dari Webbing Gue yang dipilih Menjadi navigator Memimpin Perjalanan Di depan Beberapa kali Hampir masuk jurang Karena Di balik semak Yang gue tebas Ternyata Terdapat jurang Yang menganga Bukannya panik Tapi kami malah Tertawa geli Sampailah kami Di checkpoint Lembah pertama Yang harus kami Turuni dengan Peralatan Climbing Reza mulai Menuruni Jurang vertikal Sedalam 15 meteran Di susul Gue dan Donnie Martin Terakhir Sebagai Anchor Jadi Sambil Mengumpulkan Piton Dan Cok Semacam Pin Yang dipasang Di tebing Untuk dipasangkan Pada karabiner Jurang Satu Dilewati Dengan Sempurna Jalur Kembali Menanjak Selama 2 jam Lalu Kembali Menuruni Jurang Sebelum Turun Donnie Melihat Kawanan Harimau Jawa Yang Gue Rasa Gak Mungkin Karena Memang Harimau Jawa Sudah Dinyatakan Punah Gue Mulai Menuruni Jurang Jurang Kembali Dan Medan Masih Sama Setelah Menuruni Jurang Trek Kembali Menanjak Melewati Bukit Bukit Dengan Hutan Kecil Jam Menunjukkan Pukul Tiga Sore Kami Memutuskan Nge-camp Di Tanjakan Memang Sebenarnya Susah Dan Agak Gak Mungkin Bikin Tenda Di Tanah Yang Miring Tapi Ya Mau Gimana Lagi Karena Jika Buka Tenda Di Dasar Jurang Sangat Beresiko Banjir Bandang Gue Sama Donnie Dapet Tugas Mencari Air Kayu Bakar Dan Mengecek Kondisi Area Sekitar B Sumpah Tadi Gue Lihat Di Dasar Jurang Ada Macan Empat Ekor Donnie Mulai Cerita Masa Si Don Lo Lihat Macan Apaan Dulu Nih Macan Kumbang Masih Mungkin Kalau Yang Loreng Bukannya Udah Punah Tanya Gue Ke Donnie Macan Loreng Donnie Memastikan Gue Oke Kalau Memang Itu Beneran Macan Jawa Nanti Pulang Dari Sini Kita Laporan Ketaman Nasional Gimana Belum Juga Donnie Menjawab Dia Melihat Ada Kakek Kakek Memakai Topi Petani Mengintip Di Balik Pemohonan B Lo Lihat Kakek Kakek Disana Gak Tanya Donnie Lah Apalagi Don Tadi Macan Sekarang Kakek Kakek Eh Bener Aja Gak Lama Gue Melihat Nenek Nenek Di sebelah Donnie Lalu Gue Bilang Ke Donnie Don Disamping Lo Ada Nenek Nenek Tuh Jawaban Donnie Ternyata Gak Kalah Santai Ia Tuh Tuh Lo Lihat Banyak 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 Sepuntan Gue Melihat Sekeliling Dan Bener Aja Ada Banyak Sosok Sosok Manusia Dengan Bermacam Usia Dan Kelamin Mengelilingi Kami Seperti Mengepung Yuk Be Balik Ketempat Anak Anak Ajak Donnie Bentar Don Belum Cari Kayu Buat Tarmalem Jawab Gue Dengan Slow Dengan Cuek Kami Mengumpulkan Kayu Kering Yang Banyak Bertembaran Di Bawah Pohon Sesekali Gue Melihat Orang Jatuh Dari Pohon Yang Tinggi Mendarat Tepat Di Depan Donnie Berkali Kali Juga Donnie Jatuh Terjengkang Kebelakang Karena Kaget Gue Yang Melihat Itu Cuman Ketawa Nkak Gak Berhenti Berhenti Monyet Loh Malah Ketawa Gerutu Donnie Tiba Tiba Muncul Dua Anak Kecil Seumuran Anak SD Telanjang Tanpa Pakaian Tanpa Bicara Mereka Menunjuk Ke Atas Pohon Dan Ketika Kami Ikut Melihat Kami Berdua Terjengkang Kebelakang Karena Kaget Kami Melihat Di Setiap Pohon Itu Ada Empat Maya Telanjang Tergantung Dengan Lidah Terjulur Keluar Dan Juga Tercium Bau Kotoran Manusia Yang Ternyata Merembes Cairan Yang Keluar Dari Pantat Mereka Si Donnie Yang Memang Baperan Bergidik Geli Dan Jijik Mayat Mayat Tersebut Dalam Bentuk Yang Sudah Tidak Utuh Lagi Berbau Busuk Dipenuhi Belatung Yang Menggeliat Geliat Juga Dirubung Lalat Loh Gak Takut Be Tanya Donnie Ke Gua Gua Sambil Tersenyum Senang Melihat Donnie Ngerasa Jijik Balik Nyet Gua Tinggalin Loh Aja Gua Yang Dijawab Dengan Anggukan Kepala Sepanjang Perjalanan Menuju Tempat Reza Dan Martin Pemandangan Di Atas Masih Sama Yang Dipenuhi Mayat Dengan Leher Tergantung Di Setiap Pohon Sementara Di Sisi Lain Lokasi Tempat Martin Sama Reza Berada Ternyata Lebih Ngeri Zah Reza Tendang Tuh Kepala Di Bawah Seru Martin Kepada Reza Yang Dengan Penuh Emosi Menendang Potongan Kepala Yang Ada Didekat Kakinya Eh Martin Ada Kuntilanak Di Samping Lo Teriak Reza Ke Martin Dan Martin Lalu Mengayunkan Parang Lalu Membelah Si Kunti Tersebut Menjadi Dua 15 Menit Kemudian Sampailah Gua Sama Donnie Di Lokasi Kem Kami Gua Melihat Reza Sama Martin Nafasnya Ngos-ngosan Sedang Duduk Beradu Punggung Donnie Pun Lalu Bertanya Eh Lo Pada Abis Ngapain Nget Ngos-ngosan Gitu Kompor Pada Berantakan Abis Humoan Lu Ya Si Anjing Kalo Ngomong Gak Tau Gua Abis Senap Sama Martin Sahut Reza Anak Monyet Lo Sembarangan Aja Kita Berdua Abis Disamporin Setan Dari Berbagai Rasa Sama Varian Sahut Martin Sambil Ngos-ngosan Topping Keju Ada Nggak Tin Tanya Donnie Ngedek Tau Ah Lama Amat Lo Berdua Ye Lo Nggak Tau Gua Sama UB Diikutin Apa Sanggah Donnie Alah Paling Kuntil Anak Cilopreza Cepat Tuh Lo Lihat Sendiri Tuh Sahut Donnie Sambil Menunjuk Ke atas Pohon Yang Tentunya Terlihat Banyak Mayat Bergelantungan Di setiap Pohon Anak Kampret Lo Berdua Kemari Bawa Ginian Kata Martin Pada Gua Sama Donnie Gua Lalu Jawab Santai Dih Siapa Yang Bawa Orang Mereka Yang Ikutin Eh Monyet Satu Monyet Dua Sini Ada Yang Perlu Gua Omongin Ucap Reza Ini Arya Nggak Beres Snyet Kita Nahan Disini Apa Pindah Nih Kayaknya Ini Malam Kita Nggak Bakal Bisa Tidur Pulas Reza Menjelaskan Mau Pindah Kemana PA Ini Udah Gua Sisir Dari Sore Sama Donnie Kalau Pindah Ke Jurang Lebih Resiko Jawab Gua Iya Nih Nggak Keren Banget Tewas Diterjang Air Bah Dari Atas Lagian Sama Sama Nggak Bisa Tidur Mendingan Disini Aja Bro Sah Donnie Akhirnya Hari Itu Diputuskan Bertahan Di lokasi Tersebut Dan Kami Tidur Bergantian Karena Masih Ada Dua Jurang Lagi Yang Harus Kami Lewati Jadi Kondisi Harus Fit Gua Sama Reza Kebagian Duluan Tidur Oh Iya Pemandangan Di Atas Pohon Masih Tetap Sama Dihiasi Banyak Mayat Tergelantung Di Lehernya Yang Sesekali Jatuh Ke Tanah Lagi Lagi Gua Bermimpi Dalam Mimpi Gua Gua Sedang Berada Di Dasar Jurang Dua Sendirian Lalu Dari Atas Jurang Ada Sesuatu Yang Jatuh Ke Bawah Dan Menghentam Keras Bebatuan Cadas Di Depan Gua Dengan Penasaran Gua Mendekat Untuk Melihat Benda Apa Itu Ternyata Tubuh Manusia Yang Sudah Hancur Karena Mendarat Bertuburkan Keras Dengan Batu Cadas Karena Penasaran Gua Pun Melihat Ke Atas Tapi Bukan Puncak Jurang Yang Gua Lihat Malah Puluhan Tubuh Manusia Berjatuhan Dari Atas Jurang Berhamburan Ke Bawah Dasar Jurang Tempat Gua Berada Sekarang Mungkin Lebih Mirip Tempat Membuangan Mayat Lalu Terdengar Sesuatu Menghentam Cadas Dengan Keras Di Samping Gua Yang Ternyata Itu Adalah Tubuh Seorang Anak Kecil Sekitar Usia Lima Tahunan Dengan Kondisi Kepala Pecah Dan Otak Berhamburan Sebagian Otaknya Menyiprat Ke Wajah Gua Lima Tulang Rusuk Bocah Itu Menembus Dada Kurus Lalu Di Sebelah Hutan Tempat Tenda Kami Berada Terlihat Sosok Mirip Gendruwo Sedang Menggantung Mayat Pada Sebuah Pohon Langit Ternyata Langit Sedang Ditutupi Ratusan Burung Bangkai Yang Siap Menyantap Mayat Mayat Yang Ada Di Dasar Jurang Burung Burung Itu Mencuili Daging Dari Mayat Tersebut Secuil Demi Secuil Hingga Perut Mereka Sobek Terbelah Lalu Seketika Berkerumun Burung Itu Berebut Isi Jeruan Manusia Sebagian Terlihat Sedang Mematuk Matuk Batok Kepala Berusaha Menyantap Otak Mereka Wajah Mereka Sudah Tidak Berbentuk Dengan Rongga Mata Berlubang Dari Samping Kanan Gue Tampak Seorang Anak Kecil Bertelanjang Dada Memakai Celana PND SD Berwarna Merah Dia Terduduk Dengan Kedua Lutut Menempel Di Dagunya Sedang Menangis Terseduh Seduh Gak Tahu Dapat Keberanian Dari Mana Gue Pun Menghampiri Bocah Itu Lalu Bertanya Kamu Kenapa Dek Aku Sedih Mas Jawab Anak Itu Sambil Terisak Isak Apa Yang Membuat Sedih Tanya Gue Kembali Masih Dengan Tangisnya Yang Terseduh Seduh Membuat Miris Anak Itu Menjawab Orang Tuaku Tega Mengirimku Kesini Mas Orang Tuaku Tega Mengorbankanku Mas Hah Orang Tuamu Dimana Rumah Dimana Tanya Gue Iba Campur Heran Mereka Di Hutan Di Bukit Itu Jawabnya Sambil Menunjuk Bukit Tempat Tenda Gue Berada Kami Semua Tumbal Pesugihan Dari Kerabat Dan Keluarga Kami Para Bajingan Itu Mereka Semua Di Bukit Itu Tergantung Disana Seribu Hari Lamanya Sedangkan Kami Anak Itu Tampak Menghela Nafas Sebentar Sebelum Menyelesaikan Perkataannya Kami Semua Yang Ada Di Jurang Ini Adalah Tumbal Yang Kamu Lihat Disini Adalah Jasad Mereka Lanjut Anak Itu Yang Suaranya Seketika Berubah 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 Menjadi Serak Dan Berat Seperti Orang Tua Ruh Mereka Telah Kembali Ruh Mereka Milik Sang Hyang Agung Tetapi Jasad Mereka Milik Kami Kami Telah Menukar Jasad Mereka Dengan Bangkai Anjing Dan Bangkai Kera Ruh Pemuja Kekayaan Kami Adalah Milik Kami Seribu Hari Lamanya Segera Tinggalkan Tempat Ini Besok Pagi Biarkan Mereka Tersembunyi Disini Oi Bangun Ganti Shift Suara Donnie Sama Martin Membangunkan Gua Juga Reza Eh Ngimpi Apa Loh Berdua Sampai Keringetan Bahasa Kuim Gitu Tanya Martin Gua Sama Reza Cuma Diam Saling Pandang Udah Sono Jaga Gantian Gua Memolor Ucap Donnie Lalu Gantianlah Gua Sama Reza Berjaga Dan Gua Melihat Ke Atas Pohon Pemandangan Masih Saja Sama Terlihat Puluhan Tubuh Manusia Tergantung Di Atas Pohon Bagai Aksesoris Tahun Baru Di Mall Sebelum Tidur Martin Berpesan Z B Hati Hati Kalau Ada Om Item Lagi Gantung Mayat Cuekin Aja Sialan Lonyet Sahut Reza Cepat Buat Mengisi Waktu Gua Sama Reza Ngobrol Hal Yang Gak Penting Dan Ternyata Mimpi 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 Berdua Sama Sama Persis B Besok Pagi Langsung Cabut Hari Itu Juga Harus Sampai Kali Baru Ucap Reza Iya Zah Nih Lihat Map Perkiraan Gua Sore Kita Bakal Tembus Jalur Kali Baru Jawab Gua Sambil Menunjukkan Posisi Kami Di Peta Jam Setengah Enam Pagi Donnie Sama Martin Bangun Dengan Nafas Tersengal Sengal Dan Keringat Bercucuran Yang Ternyata Mimpi Kami Berempat Sama Persis Setelah Sarapan Kornet Alakadarnya Kami Pun Bergegas Melanjutkan Perjalanan Jurang Tiga Dan Empat Terlewati Sempurna Berkat Keterampilan Martin Dan Donnie Dalam Hal Climbing Tiga Jam Sebelum Memasuki Jalur Kali Baru Gua Mendengar Suara Mata Air Di Jarak Satu Kilometer Arah Bawah Lalu Kami Putuskan Ke Mata Air Tersebut Sebelum Mata Air Tidak Jauh Terdapat Jebakan Yang Berisi Burung Yang Hanya Tinggal Tulang Belulang Tanda Sudah Ada Yang Menjelajah Area Sini Jauh Sebelum Kami Tepat Di Mata Air Itu Terdapat Tulisan Dari Susunan Batu Disana Tertulis Cokros Huseno 19 03 Kami Berempat Dia Mengheningkan Cipta Berharap Beliau Dapat Selamat Pada Tahun Itu Perjalanan Kami Lanjutkan Dengan Aman Sampai Puncak Sejati Raung Tanpa Halangan Berarti Hanya Si Reza Yang Beberapa Kali Diganggu Kunti Lana Karena Memang Posisi Dia Berada Di Belakang Dan Kayaknya Itu Kunti Suka Sama Reza Karena Itu Kunti Ngikut Terus Sampai Pare Kediri Baru Ilang Selesalah Penjelajahan Raung Kali Ini Setelah Kita Lulus Sekolah Memasuki Dunia Dewasa Satu Persatu Teman Akan Pergi Sibuk Dengan Dunianya Masing Hanya Segelintir Dari Mereka Yang Masih Sering Bertemu Nongkrong Bersama Dan Mungkin Melewati Dunia Dewasa Ini Bersama Mereka Mereka Adalah Orang Orang Yang Menjadi Saksi Proses Pendewasaan Diri Kita Dan Kita Tanpa Sadar Menjadi Saksi Perjalanan Menuju Pendewasaan Diri Mereka Yakinlah Jangan Pernah Tinggalkan Mereka Sesulit Apapun Kehidupan Mereka Nanti Karena Hanya Mereka Yang Mengerti Diri Kalian Melebihi Pasangan Hidup Kalian Kelak Raung 2007 Mungkin Setelah Ini Gue Vakum Dulu Satu Atau Dua Minggu Ya Karena Ada Kerjaan Diluar Biasalah Bro Kejar Deadline Sekalian Memberi Kesempatan Buat Penulis Yang Lain Gue Yakin Berutama Banyak Dapat Kiriman Cerita Yang Pastinya Menarik Buat Disimak Oke Sampai Disini Sampai Jumpa Lagi Terima Kasih Bang Ube Bang Martin Bang Doni Dan Bang Reza Untuk Cerita Kali Ini Untuk Bang Ube Yang Akan Melakukan Pekerjaan Dinas Semoga Dilancarkan Pekerjaannya Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Masih Setia Mendengarkan Episode Ada Apa Gerangan Kali Ini Salam Kenal Untuk Yang Pertama Kali Mendengarkan Channel Ini Dan Untuk Yang Ingin Membagikan Pengalaman Horor Bisa Dikirim Ke Alamat Email Yang Saya Sertakan Di Deskripsi Bagi Yang Tidak Ingin Ketinggalan Episode Selanjutnya Silahkan Subscribe Dan Aktifkan Notifikasi Jangan Lupa Ramaikan Juga Kolom Komentar Ya Baiklah Sampai Disini Dulu